Kitab Tawarih yang kedua, pasal 16 Tahun-tahun terakhir Asa Pada tahun ke-36 Asa menjadi raja, Ba Esa menyerang negeri Yehuda. Ba Esa adalah Raja Israel. Ia pergi ke kota Rama dan menjadikannya sebagai benteng. Ba Esa memakai kota Rama sebagai tempat peristirahatan orang yang datang dan pergi kepada Raja Asa dari Yehuda. Asa mengambil perak dan emas dari perbendaharaan baik Tuhan dan dari istana Raja. Kemudian dia mengirim pegawainya kepada Ben Hadad, Raja Orang Aram yang tinggal di kota Damsyik. Pegawai Asa mengatakan, Marilah kita membuat perjanjian antara aku dan engkau. Marilah kita buat perjanjian seperti yang dilakukan ayahmu dan ayahku. Lihatlah, aku mengirim perak dan emas kepadamu. Sekarang batalkanlah perjanjianmu dengan Ba Esa, Raja Israel, sehingga dia membiarkan aku sendirian dan dia berhenti membuat masalah. Ben Hadad setuju dengan Raja Asa. Ben Hadad mengirim panglima tentaranya untuk menyerang kota Israel. Mereka menyerang kota Iol dan Abel Ma'ib. Mereka juga menyerang semua kota yang ada di Naftali, tempat harta benda disimpan. Ba Esa mendengar tentang penyerangan ke kota Israel. Jadi dihentikannya pembangunan kota Rama menjadi benteng dan meninggalkan pekerjaannya. Kemudian Raja Asa memanggil semua orang Yehuda. Mereka pergi ke kota Rama dan mengambil batu dan kayu yang dipakai Ba Esa untuk membangun benteng. Asa dan orang Yehuda memakai batu dan kayu untuk memperkuat kota Geba dan Mizpah. Pada waktu itu, Hanani, pelihat itu, datang kepada Asa, Raja Yehuda, dan berkata kepadanya, Asa, engkau berharap dari pertolongan Raja Aram dan bukan dari Tuhan Allahmu. Engkau seharusnya berharap pada Tuhan. Tetapi, karena engkau tidak berharap pada Tuhan untuk menolong, maka engkau tidak akan mengalahkan tentara Aram dan mereka lepas dari engkau. Bukankah orang Etiopia dan Libya mempunyai tentara yang besar dan kuat? Kereta perang mereka dan pengendaranya banyak. Asa, engkau telah berharap kepada Tuhan untuk menolongmu mengalahkan tentara yang besar dan kuat dan Tuhan telah membiarkan engkau mengalahkan mereka. Mata Tuhan melihat kesekeliling dunia mencari orang yang setia kepadanya dan dia dapat membuat mereka kuat. Asa, engkau melakukan suatu kebodohan. Jadi, mulai sekarang engkau menghadapi perang. Asa marah kepada Hanani karena perkataannya. Asa sangat marah dan memasukkan Hanani ke dalam penjara. Asa kemudian juga sangat kasar dan kejam kepada beberapa orang. Semua yang diperbuat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kaki Asa terkena penyakit pada tahun ke-39 ia sebagai raja. Penyakitnya sangat parah. Tetapi, dia tidak minta tolong kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan dari dokter. Asa meninggal pada tahun ke-41 ia sebagai raja. Dan dia juga dikubur bersama nenek moyangnya. Orang mengubur Asa di kuburan yang telah dibuatnya untuk dirinya sendiri di kota Daud. Mereka membaringkannya di tempat tidur yang telah dirempah-rempahi dengan berbagai rempah dan kemenyan. Mereka memasang api yang besar menghormati Asa. Terima kasih telah menonton!